Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas misi token dari event 11.11 teman-teman ya. Karena dari kalian masih banyak yang bertanya, bang kapan sih ronde keduanya emang ada ronde kedua gitu kan. Nah disini saya bakal ngebahasnya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke pertama-tama sebagai bukti bahwa event ini bakal ada ronde kedua, saya bakal lihat di menu ini ya, di menu event. Teman-teman ya, disini kalian bisa lihat ya, event premium supply file skill-wise teman-teman ya akan hadir pada mulai, disini hadirnya itu pada tanggal 11 kan ronde pertama teman-teman ya sampai tanggal 14. Dan untuk ronde keduanya, tanggal 18 bulan 11 sampai tanggal 21 bulan 11, login untuk ngeklaim token gratis dan selesaikan quiz untuk memperoleh lebih banyak token. Nah jadi bakal rilis berarti tanggal 18 untuk ronde kedua. Berarti totalnya ada 3 harian lagi, event ini bakal ada ronde keduanya. Nah disini, kalau kalian lihat teman-teman ya, kita kan mau ngincar yang namanya box, yang dimana box tersebut itu ada skin epic limitednya. Yang pertama ada skin badang yang kolektor gitu kan, ya lumayan lah teman-teman ya, pake trik hemat sebelumnya dan kita pake token yang bakal kita dapetin, yaitu ronde kedua. Nah pertama-tama disini, kalau kalian lihat itu ada 395 punya saya teman-teman ya, saya bakal coba gacha satu kali aja. Apakah dapat? Oh ternyata tidak dapat teman-teman ya, gak apa-apa. Yang penting skor kita mencapai, mencapai gak ya, sampai 300 bisa dapat satu skin spesial lagi gitu kan, lumayan. Nah berikutnya disini saya bakal ngebahas tentang token gratis yang ronde keduanya. Nah kalau ini kan ronde pertama teman-teman ya. Nah untuk ronde keduanya, kita bakal lihat seperti apa untuk misinya. Pertama-tama ini bakal saya bahas teman-teman ya, ya pertama-tama kita login ke dalam game, dapat satu tiket, satu kali top up dalam jumlah berapapun, dapat satu tiket. Satu kali top up 50 diamond, tidak termasuk bonus diamond, dapat border avatar ya. Kalau di event 11-11 dulu dapatnya border avatar kan. Sekarang kan gak dapat lagi promo diamond, karena promo diamond hanya bisa digunakan sampai tanggal 14. Nah berarti tanggal 15 itu hari ini udah berakhir, tanggal 15 berarti jam 3 sore udah berakhir ya, untuk promo diamond. Berikutnya kita top up 100 diamond, dapat dua tiket. Satu kali top up 250 diamond, dapat tiga tiket. Satu kali top up 500 diamond, berarti kita bakal dapat 500 lagi, tiga tiket teman-teman ya. Berikutnya satu kali top up 1000 diamond, tidak termasuk bonus diamond, dapat tiga. Satu kali gunakan 100 diamond, dapat satu. Satu kali gunakan 250 diamond, dapat dua. Dan yang terakhir, satu kali gunakan 500 diamond, dapat dua. Satu kali gunakan 1000 diamond, dapat tiga. Nah totalnya ada berapa? Kalian itu aja. Kalau saya hitung disini totalnya ronde kedua ini ada 21 tiket teman-teman ya. Ronde kedua kemarin itu dapatnya berapa tiket ya? 18 tiket nih kalau nggak salah. Tambah promo diamond gitu kan. Kalau sekarang top up sampai 1000 diamond, gunakan 1000 diamond, dapatnya cuma 21 tiket. Tapi ya nggak apa-apa sih teman-teman ya. Kalau kita hitung teman-teman ya top up yang sampai 250 diamond dulu deh ya. Kita bakal hitung yang top up sampai 250 diamond. Nah pertama-tama kita kan satu kali login, berarti dapat satu tiket. Nah berarti kita top up dalam jumlah berapapun dapat satu tiket. Nah berarti kita top up yang sampai 250 diamond ya. Sampai gunakan 250 diamond. Berarti 2, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 2, 7 teman-teman ya. 7 tambah 2, cuma dapat 9 ya. Jadi cuma dapat 9 tiket untuk yang top up 250 diamond. Eh kita gunakan 100 diamond kan dihitung ya berarti ya. Satu kali gunakan 100 diamond, dapat 1. Berarti totalnya kalau kita top up 250 diamond, kita bisa dapat yaitu 10 tiket. Lumayan tuh 10 tiket untuk 10 kali nge-draw teman-teman ya. Beda sama event sebelumnya yang dimana lebih banyak tiket ya teman-teman ya. Jadi kita hanya bisa dapetin 21 tiket dan top up 250 diamond. Berarti kita cuma dapat berapa atau berusaha 10 tiket. 10 kali nge-draw teman-teman ya di event ini. 10 kali nge-draw dapat nggak ya teman-teman ya. Di sini kita membutuhkan 200 tiket lagi loh. Kayaknya di 500 selebihan ya teman-teman. Kita harus tambahin diamond yang mungkin top up sampai 500 diamond lah. Untuk dapetin shop yang ada di sini ya teman-teman ya. Kalau misalkan skin epic biasa kan udahlah teman-teman ya. Kita cuma gacha satu kali juga kayaknya bisa dapat lagi gitu kan. Kalau misalkan kita mau ngincar yang namanya skin epicnya gitu kan. Cara top up di kedaikepucur.com tinggal masuk ke Instagramnya. Klik link di bio-nya teman-teman ya. Selanjutnya kalian bakal lihat ke menu website. Pilih paket wiki diamond pass contohnya. Nah di sini kalian tinggal masukkan game ID server. ID server. Pilih nominal wiki diamond pass yang kalian miliki yang mau. Dan berikutnya di bawahnya itu tinggal pilih metode pembayaran ya. Jangan lupa metode pembayaran bebas biar apa. Lengkap banget. Dan selanjutnya tinggal klik konfirmasi top up. Nah catat top diamond yang 24 jam itu paket hemat. Kalian tinggal klik dan masukkan game ID server. Berikutnya tinggal masukkan ID server ya. Jangan lupa dengan benar ID server. Berikutnya pilih diamond yang kalian mau nominalnya. Dan selanjutnya kalian di bawahnya itu tinggal pilih metode pembayaran biar apa. Langsung aja top up di kedaikepucur.com. Cek link di deskripsi video saya. Caranya sangat mudah banget teman-teman ya. Tapi ya sayang sih kalau misalkan ngincar skin epic ya. Diterusin aja tuh kan bisa dapat box skin epic limited. Dan berikutnya kita juga bisa dapat dari box wish ini. Kalau misalkan kita 300 kali draw. Ya 300 kali draw ya. Dapat skin spesial gitu kan. Ya gak mungkin sih. Ini kan 200 summon ya. Kayaknya itu 212 summon. Jadi wish coinnya itu diperoleh 200. Ya lumayan lah. Kayaknya bisa sih dapat skin ini ya. Di dalamnya skin spesial dan elite gitu kan. Ya mudah-mudahan aja bisa dapat lah teman-teman ya. Dengan top up 250 diamond nantinya ketika rilis di original server. Oke berikutnya disini saya bakal ngebahas tambahan sedikit teman-teman. Yang malam itu kan gak ada textnya. Yang dimana saya bakal ngebahas. Disini ada resellnya skin dari Lancelot M2 teman-teman yang bakal rilis pada tanggal 19 atau 20 November. Ya disini di resell melalui event isi bundlenya juga ya. Disini ada boder avatar gitu kan. Ada efek recall. Ada efek eliminasi. Dan efek spawnnya. Itu dijual dengan harga 1384 diamond teman-teman ya. Ini lumayan worth it lah teman-teman. Kalian juga bisa gunakan kupon nantinya ketika rilis. Ya rilisnya pada tanggal 19 atau 20 lah. Nah jadi disini kalau kalian lihat itu harganya 899 diamond. Skin ini bakal di resell lamanya itu ada sebulan. Disini karena tersisa 22 hari tersisa. Berarti bakal lebih cepat kemungkinan rilisnya ya. Jadi event ini bakal segera hadir. Dan disini harganya cuma 899 diamond saja. Jadi kalau udah bisa dapetin 1 skin Lancelot M2 Champion ini. Yang bakal rilis di original server ya. Ini udah Vick bakal rilis ya. Jadi bukan hoak teman-teman ya. Ini langsung di in-game saya lihat. Dan itu udah ada tampilan skin Lancelotnya. Oke mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini teman-teman ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.